Ya, selamat datang lagi di video gue yang baru dan di video kali ini gue bakal ngebahas satu hidden gem yang gue barusan temukan berkat dari hasil insting gue guys ketika parfum ini gue pilih layaknya seperti durian run tuh gue tuh mendapatkan sesuatu wangi yang selama ini belum ada dalam koleksi gue gitu dan it's insane dilihat dari harganya dilihat dari mereknya yang banyak orang tuh memandang sebelah mata ya, parfum apa itu gue yakin banget kalian udah liat di tunnel yes, itu adalah Mandarina Duck ini yang judulnya Freedom Lamb dari The Duckers bagi kalian yang penasaran dengan parfum ini check this out oke guys, balik lagi sama gue Indofrax dan di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah parfum yang gue bakal bilang hidden gem, karena kalau kalian udah follow instagram gue, kalian udah nonton gimana first impression gue terhadap parfum ini gue tuh mind blowing kepala gue tuh meledak gila, ini tuh wangi parfum yang gue gak pernah sniffing sebelumnya guys dilihat dari harganya dari mereknya gak mungkin lah kayak gini gitu ini adalah Mandarina Duck The Duckers Freedom Land dan bukan rahasia lagi karena gue tuh adalah fan berat dari Manchester United dan ketika CNF meminta gue untuk memilih salah satu dari ketiga seri The Duckers ini guys seri The Duckers tuh ada tiga ada yang warna merah hijau dan juga biru ya, gue langsung pilih merah dong sesimpel itu gak ada pertimbangan lain cuma dari warnanya doang dan gue sangat beruntung karena gue mendapatkan sebuah hidden gem yang menurut gue kalian wajib untuk cek menyesal banget kalau kalian gak bakal cek guys so, mari kita akan mulai aja untuk unboxing namun sebelum itu gue bakal ucapin thank you so much bagi CNF yang udah ngirimin parfum ini untuk gue review namun, kalau kalian tau gue gue adalah orang yang bakal mereview secara jujur guys dan semua tuh tergantung dari hidung gue dan selera gue sehingga gue bakal saranin kalian untuk tes sampel terlebih dahulu biar lebih aman dan sebelum gue buka gue bakal kasih lihat dulu untuk packaging dari boxnya ini di depan ini lo bakal lihat sendiri ada kayak corak kayak gini guys rame banget kayak gitu ada tulisan mandarina Duck The Duckers Freedom Land di depan ini dan di bawah sini ada tulisan genderless dimana ini tuh mungkin diartikan sebagai unisex konsentrannya Ode Toilet dan isinya 100ml di bagian atas ada logo emboss dari mandarina Duck di bagian kiri dan kanan gak ada apa-apa di bagian belakang ada keterangan dan juga ingredients kayak-kaya gini guys oke dan di bagian bawah seperti biasa lo bakal dapetin base coat dan juga bar coatnya so mari kita embossing yes di bagian dalam lo bakal dapetin warnanya kuning beda dengan bagian luarnya dan ini dia botolnya men yes botolnya tuh sangat-sangat simple menurut gue namun ada satu yang gue gak suka dari botolnya ini yaitu di bagian depannya ini tuh cuman di sticker oke cuman di sticker doang guys dan untuk sticker keterangannya lo gak bakal dapetin di bawah sini melainkan di belakang botolnya ini ditempelin untuk capnya yes ini tuh ringan banget walaupun ada embossan dari logo mandarinya Duck dan juga untuk sprayernya sendiri lo bisa lihat sendiri guys ya lumayan baik walaupun gak terlalu baik-baik amat gitu uh lala oh my god banyak yang bilang ini tuh parfum yang kecium seperti wangi parfum cewek namun gue tuh berpendapat berbeda karena menurut gue cowok-cowok juga bisa dengan muda untuk pakai parfum ini dan yuk mari kita baca dulu untuk list notes-nya basil pineapple strawberry italian lemon mint dan juga brazilian orange wow emang betul-betul fruity juicy dan kesannya emang betul-betul uplifting gitu bikin kayak gitu ya mungkin ya guys uplifting bikin bersemangat gitu dan untuk middle notes sendiri lo bakal dapetin pina colada coconut milk jasmine dan juga lychee atau leci dan juga di base note-nya lo bakal dapetin pisco sour cocktail dan juga cherry heliotrop dan juga emas guys dan tanpa melihat atau memandang dari top notes middle notes base notes-nya guys gue bakal tarik kesimpulan ini tuh adalah wangi parfum yang sangat-sangat juicy fruity mouth-watering yang ya gue setuju emang ada beberapa unsur fruity yang gue dapetin seperti di opening-nya tadi namun yang gue bakal bilang ke kalian guys justru yang gak terlalu tulis di list notes-nya itu tuh gue bisa dapetin banget dan dia tuh prominent dan realistik yaitu oh my god wangi buah sirsak yes 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 buah sirsak guys ya gue tuh pernah gue tuh berandai-andai gitu gue tuh udah punya berbagai macam parfum yang dia tuh tipikal wangi fruity namun gue tuh pernah berandai-andai ada gak ya parfum yang wanginya kayak wangi sirsak dan akhirnya gue temuin gak di parfum niche gak di parfum desainer yang mahal melainkan di mandarin yang harganya tuh 400 ribuan ini gila banget dan di luar dari batas otak gue dalam memahami sebuah produk gitu gila banget ini tuh wanginya yes ini tuh seperti lo lagi makan buah sirsak gitu men lo lagi buka buah sirsaknya sarinya tuh kayak keluar dikit guys lo makan ada kesan sari-sarinya di mulut kalian guys dan seperti itu yang bakal lo dapetin wanginya emang betul-betul juicy banget realistik sirsak dan it's done gue udah happy banget gak perlu gue liat bass note-nya gak perlu gue liat lain-lain it's done ini adalah buah sirsak yang paling juicy yang paling realistik yang pernah gue sniffing and it's done gue suka banget I'm in love selesai guys dan untung loong jeffinnya sendiri tuar bagus banget sumpah ini tuh bisa bertahan di atas 6 jam yes dan proyeksinya sendiri bagus banget pula dia tuh lingersnya bagus banget di sekitar leher di 3 jam awal sendiri lo masih bisa nge-sniffing wanginya tuh warawiri di sekitar hidung kalian guys tanpa perlu kalian tuh endus-endus wangi yang kalian semprotkan atau spot yang kalian semprotkan dia tuh bisa warawiri dengan mudah gitu walaupun kalian pake masker dia tuh bakal nemus dengan mudah gitu guys dan untuk ocasinya sendiri karena itu adalah wangi parfum fruity menurut gue dia tuh lebih cocok kalian gunakan saat kalian tuh berdandan casual sehingga gue bakal bilang dia tuh sangat-sangat versatile bisa kalian gunakan di segala situasi dan kondisi walaupun gue bakal bilang untuk casual itu tuh lebih cocok daripada kalian tuh berdandan formal dan untuk umur gak ada batasan umur berapapun bisa pake dengan mudah dan ini tuh bahkan unisex banget cewek dan cowok pun bisa pake dengan mudah kalian yang cuman pengen share satu buah parfum doang kalian share dengan cewek ataupun bini kalian itu tuh sangat-sangat worth guys dan untuk harganya men ini tuh mind-blowing banget menurut gue gue gak tau ya apakah di kontor resmi CNF ini tuh dijual di harga yang lebih mahal namun ketika gue cek di webnya ini tuh dijual cuman harganya 400 ribu doang guys gila murah banget untuk parfum yang kayak gini menurut gue ini tuh murah banget men dan bagi kalian yang tertarik dengan parfum ini gue bakal memberikan dua botol secara for free secara gratis bagi kalian satu botol gue bakal undi di youtube gue ini satu botolnya lagi gue bakal bikin versi di instagram sehingga bagi kalian yang gak follow instagram gue rugi banget gue bakal bikin giveaway juga disana satu botol di instagram satu botol di youtube gue kali ini so guys bagi kalian yang pengen ikutan giveaway di youtube kalian cek aja di kolom deskripsi untuk rulesnya ada disana tentunya dan overall ini tuh parfum yang sangat-sangat membuat gue puas banget guys wangi yang kayak gini tuh belum pernah ada dalam koleksi gue walaupun gue udah pernah beli parfum yang mahal-mahal banget namun ini tuh gak pernah ada ini tuh seperti mimpi yang menjadi kenyataan gitu dimana ketika gue beriming-iming kapan ya gue punya atau ada produsen parfum yang menciptakan wangi parfum yang seperti wangi buah sirsak ya parfum ini yang yang mengadakannya gitu gue seneng banget sehingga gue bakal kasih nilai parfum ini dengan skor 9,5 per 10 hampir perfect yes hampir perfect guys bukan karena parfum ini tuh diberikan cuma-cuma sehingga gue ngomong kayak gini namun karena gue sekedar untuk menghargain gue sekedar untuk seneng mendapatkan sesuatu yang gue belum punya sebelumnya gitu guys namun semua kembali lagi ke hidung kita masing-masing ada yang cocok ataupun ada yang gak cocok sehingga gue tuh tetap bakal bilang guys sesempurnanya apapun parfum yang gue bilang lo wajib untuk sample terlebih dahulu karena hidung kalian masing-masing adalah reviewer terbaik guys oke dan apakah kalian udah pernah cobain parfum ini ataupun dari seri yang lain yang warna biru atau hijau silahkan tulis di kolom komentar di bawah gue pengen tau itu tuh gimana pendapat kalian dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue ini semoga kalian terributnya juga terbantu tetap support gue dengan cara like share dan juga subscribe dan kita tuh bakal ketemu of course di next video and keep spin good ciao